Intro Ya pada bulan Mei tahun 2023 Kemenkopol Hukam atas arahan presiden membentuk satu tim tim pencepatan reformasi hukum Nah tim ini pada tanggal 14 September tahun 2023 kemarin sudah menyerahkan hasilnya kepada presiden dan diterima oleh presiden yang meliputi empat bidang rekomendasi empat bidang tersebut adalah bidang peradilan dan penegakan hukum kemudian bidang agraria dan sumber daya alam lalu bidang pemberantasan korupsi dan bidang tata atau penataan peraturan perundang-undangan Presiden menerima baik rekomendasi-rekomendasi ini dan memerintahkan agar Kemenkopol Hukam melanjutkan tugas-tugas ini untuk mencari bentuk-bentuk implementasi yang tepat bagi setiap rekomendasi karena itu kan nanti rekomendasi itu ada yang bentuknya mungkin harus undang-undang mungkin harus perpu mungkin harus keputusan menteri dan dalam bentuk-bentuk lain perpres misalnya dan sebagainya Nah ini ditugaskan kepada saya untuk diklasifikasi dan dibuat skala prioritas yang mana yang bisa dikerjakan dalam waktu cepat yang mana yang bisa dikerjakan dalam waktu yang mungkin lebih lama Nah untuk itu Kemenkopol Hukam akan terus mengerjakan ini sesuai dengan arahan Presiden yang meminta dibuat klasifikasi dan skala prioritas ini tapi yang penting dari itu semua yang akan segera kami kerjakan adalah bagaimana membuat dunia hukum itu nyaman bagi investasi dan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi kita dengan jaminan-jaminan kepastian hukum persoalan hukum kita selama ini terkadang investasi itu merasa tidak nyaman investor merasa terganggu juga karena terkadang tidak ada kepastian hukum Nah disebab itu kita akan membuat rancangan reformasi hukum ini yang nyaman investasi dengan adanya kepastian hukum Saya kira tidak ada yang keberatan tuh dunia usaha pun gembira kalau kepastian hukum bisa dibangun di negeri ini Tapi jangan lupa pemikiran memberi suasana nyaman bagi investasi dan pemberian kepastian hukum bagi dunia usaha itu levelnya agak ke atas bagi orang yang bergelut di bidang ekonomi pemajuan ekonomi Nah yang di bawah bagaimana? Nah yang di bawah juga diarahkan oleh Presiden agar perlindungan hukum perlindungan hukum supaya ditegakkan kepada mereka yang berhak itu Jadi ada dua level satu kepastian hukum demi kenyamanan investasi dan dunia usaha dua perlindungan hukum agar hak-hak masyarakat hak-hak warga negara itu bisa dihargai dan dipenuhi dan tidak dirampas sewenang-wenang hak apapun itu apakah itu hak ekonomi hak politik hak perdata dan sebagainya kalaulah masalah kepastian itu perlu diurai lebih lanjut tentu saja yang kita utamakan itu adalah upaya-upaya preventif yaitu mencegah terjadinya ketidakpastian mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan sebagainya sehingga kita itu memang harus memilih lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah mencegah masalah harus didahulukan daripada menyelesaikan masalah nah itu semua nanti yang akan kita kerjakan selamat menikmati